Pemirsa dalam perayaan Natal bersama keluarga besar rumah sakit umum daerah Manokwari, seluruh layanan umum daerah rumah sakit umum Manokwari diajak agar tetap di dalam tuntunan hikmat Tuhan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dan pelayanan bagi masyarakat. Perayaan Natal bersama keluarga besar rumah sakit umum daerah Manokwari yang dilakukan pada Jumat 14 Desember dipimpin pendeta Yohana Hernina Bonsapia. Natal keluarga besar rumah sakit umum daerah Manokwari yang mengusung tema Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita mengajak keluarga besar RS Ude Manokwari untuk tetap ada di dalam tuntunan hikmat Tuhan di setiap tugas dan tanggung jawab pelayanan bagi masyarakat. Dalam refleksi firmannya, pendeta Yohana menekankan perayaan Natal bukanlah tradisi atau kebiasaan yang dilakukan secara seremonial Namun perayaan Natal adalah untuk melihat sebuah pelayanan yang sudah dilakukan Tuhan buat seluruh umatnya. Pendeta juga mengajak keluarga besar rumah sakit umum daerah Manokwari untuk memberikan diri, dipimpin, dan diatur Tuhan agar janji berkat akan ditambahkan. Kiranya tema ini menjadi motivasi bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Perayaan Natal bukan sama seperti seremonial yang biasa kita lakukan atau perayaan Natal ini bukan tradisi atau kebiasaan yang kita lakukan tetapi perayaan Natal untuk mengingatkan kita pada sebuah pelayanan yang sudah dilakukan oleh Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus rela untuk turun ke bumi menjadi satu dan sama dengan manusia mengalami kehidupan yang sama seperti manusia alami Madarita yang lahir di tempat yang minat kesaksian yang kita menjelaskan lahir di tempat yang minat bahkan juga mungkin tidur di tempat magatnya binatang ada di dalam sekitar kotoran-kotoran binatang disitulah Yesus lahir menandakan keren dan hati menandakan keren dan hati dan kita atas Yesus kepada Allah yang memutusnya Bupati Manokwari yang diwakili oleh Kabak Organisasi Kebupatan Manokwari Yesaya Tuhaipari mengajak seluruh keluarga besar rumah sakit umum daerah Manokwari untuk bersama menjaga keamanan dan ketertiban memperkuat tali persaudaraan agar semua orang yang mendiami kota Manokwari hidup rukun dan damai Sementara itu penitian Natal Agustina Rumfaker dalam laporannya mengatakan tidak seperti tahun sebelumnya menyongsel Natal tahun ini pihaknya tidak menggelar kegiatan pelayanan sosial bagi masyarakat namun hal itu direncanakan untuk diwujudkan kembali pada tahun-tahun berikutnya tahun ini kami penyintia tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kepada masyarakat seperti pengobatan masal dan lain-lain karena satu tingkat kesibukan yang tinggi dua persiapan akreditasi tiga anggaran yang terbatas mudah-mudahan tahun depan penitian Natal berikutnya akan melakukan aksi kepada masyarakat sesuai dengan tugas kami perayaan Natal yang dilaksanakan keluarga besar rumah sakit umum daerah Manokwari diwarnai prosesi penyelaan lili Natal pujian vokal grup dan solo selain itu bingkisan Natal juga dibagikan oleh Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari dokter Yodi Kairupan kepada para pensiunan acara Natal kemudian diakhiri dengan saling menukar kado Natal Novasi Jabat menyebarkan Terima kasih terima kasih terima kasih